Hari ini kembali kami akan menyampaikan hasil rekap data yang telah kita kaji dan kemudian kita analisa, sehingga kemudian kita dapatkan perubahan-perubahan data sebagai berikut. Hari ini kita melakukan pemeriksaan spesimen sebanyak 19.510 spesimen, sehingga total yang kita pereksa akumulatif sampai dengan sekarang adalah 708.962 spesimen. Dari pemeriksaan ini, kasus positif naik menjadi 1.178, sehingga totalnya adalah 50.187 orang. Kalau kita lihat sebarannya, maka kita lihat di Provinsi Jawa Timur hari ini melaporkan 247 kasus baru dan juga melaporkan 241 orang sembuh. Kemudian DKI Jakarta melaporkan hari ini 196 kasus baru dan 112 sembuh. Sulawesi Selatan, 103 kasus baru dengan 59 sembuh. Maluku Utara, 80 kasus baru dan 1 sembuh. Jawa Tengah, 78 kasus baru, tidak ada laporan sembuh. Dari penyelidikan epidemiologi yang dilakukan terhadap beberapa provinsi yang kita sebut di atas, sebagian besar kontak erat masih dijalankan tanpa perlindungan masker, tidak menjaga jarak. Inilah fakta yang kemudian menyebabkan kasus-kasus positif masih tinggi di beberapa tempat. Tidak menjaga jarak, tidak menggunakan masker, ini menjadi faktor utama sebaran kasus ini. Pada tracing yang secara agresif kita lakukan, dilanjutkan dengan pemeriksaan laboratorium secara masif, inilah yang membuktikan bahwa menjaga jarak menggunakan masker, sesuatu yang sangat penting untuk kita lakukan bersama. Hari ini ada 17 provinsi yang melaporkan kasus di bawah 10, bahkan ada 5 provinsi yang melaporkan tidak ada penambahan kasus sama sekali atau 0. Jumlah kasus sembuh 791, sehingga totalnya adalah 20.449 orang. Meninggal 47 orang, sehingga totalnya menjadi 2.620 orang. Kabupaten-kota yang terdampak 446 di 34 provinsi, dan kita tetap melakukan pemantauan pada orang dalam pemantauan sebanyak 37.294 orang, dan pasien dalam pengawasan sebanyak 13.323 orang.